Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Air Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Hari itu terlihat Jodha dan Jalal yang tengah berjalan di halaman istana Mereka sangat bahagia dengan pernikahan Salim dan Manbai Jodha berkata Yang mulia semua orang bahagia dengan pernikahan mereka Aku harap Salim juga bahagia Dan Jalal mengatakan Manbai adalah gadis yang baik Ratu Jodha Dia pasti akan mengajarkan perasaan cinta pada Salim Seperti kamu yang mengajarkan perasaan cinta padaku Lalu Jodha mengatakan Kita seharusnya melakukan sesuatu untuk mensupport mereka dalam memulai kehidupan yang baru yang lebih baik Mereka seharusnya menghabiskan waktu bersama-sama tapi tidak disini Jika mereka tetap di istana ini Maka Salim hanya akan menjadi putra mahkota Dan Manbai hanya akan menjadi menantu saja Mereka tidak mempunyai waktu untuk saling memahami satu sama lain Mereka seharusnya pergi yang jauh dan sendirian Jadi mereka bisa menghabiskan waktu mereka berdua satu sama lain Mendengar ini Jalal mengatakan Ide yang bagus suatu Jodha Aku akan memikirkan kemana aku akan mengirim mereka berdua Beberapa saat kemudian di ruang istana Birbal berkata Yang mulia putri Kasmir akan segera menikah Mereka telah mengirimkan undangan Kita mempunyai hubungan yang baik dengan mereka Jadi kita seharusnya mengirimkan seseorang ke sana Mendengar itu terlintas dalam pikiran Jodha Kemudian dia berkata Yang mulia maaf aku menyela pembicaraan kalian Aku pikir kita seharusnya mengirimkan Salim dan Manbai ke Kasmir Mereka akan menghabiskan waktu bersama mereka di sana Dengan tersenyum Jalal berkata Ide yang bagus Ratu Jodha Bagaimana Syeku apakah kamu mau pergi ke sana? Dan Salim menjawab Maaf yang mulia aku lebih suka berada di istana Lagipula Manbai masih baru di sini Jadi dia seharusnya mulai membiasakan diri di sini terlebih dahulu Namun Jodha mengatakan Dia akan punya waktu cukup banyak untuk menyesuaikan diri di sini Kamu seharusnya menghabiskan waktu bersamanya Apalagi kita juga mempunyai hubungan baik dengan Kasmir Jadi sudah seharusnya kamu pergi ke sana Lalu Jalal mengatakan Ya benar apa yang dikatakan oleh yang mulia Ratu Syeku Kamu seharusnya pergi ke sana Tidak bisa menolak perintah Raja Salim pun berkata Perintahmu akan kami ikuti yang mulia Kemudian dia pun pergi meninggalkan ruang istana Mbak Kwanres yang berada di sana berkata Yang mulia kami juga akan kembali Lalu Jalal mengatakan Ketika kami sekeluarga berkunjung ke Amer Kalian telah melayani kami dengan sangat baik Maka biarkan kami melayani kalian juga di sini Namun Mbak Kwanres mengatakan Tidak yang mulia Ini adalah rumah anak perempuan kami Itu tidak akan baik jika kami tetap tinggal di sini Kemudian Jalal pun menyetuju permintaan Mbak Kwanres dan keluarganya Untuk kembali ke Amer Beberapa saat kemudian Salah satu utusan Duta Besar Kerajaan Inggris Datang membawa pesan dari Ratu Inggris Kemudian Jalal meminta Birbal untuk menerjemahkan pesan tersebut Kerajaan Inggris ingin mengembangkan hubungan bisnis dengan Kesultanan Mughal Kerajaan Inggris ingin mengirimkan barang-barang dari India Dan mereka membutuhkan tanah dan pasar untuk hal tersebut Mereka juga ingin rakyat kalian mengekspor rempah-rempah Dan kami membutuhkan pelabuhan Anda untuk melakukan pengiriman Dan kami siap membayar pajak untuk hal tersebut Mendengar itu Jalal berkata Kami akan memikirkan hal tersebut Setelah itu kami baru bisa memberikan jawaban Lalu Sang Duta Besar mengatakan Kami berharap ini akan menjadi era baru bagi Kesultanan Mughal dan Kerajaan Inggris Kemudian dia pun pergi meninggalkan ruangan Beberapa saat kemudian saat Jalal dan Jodha tengah makan siang bersama Jodha berkata Makanan ini sangat enak Lalu Jalal mengatakan Kamulah yang memasak makanan enak ini Dengan tersenyum Jodha mengatakan Maksudku ini tentang rempah-rempahnya Yang sedap dan rasa dari mereka ini Orang Inggris itu akan membeli rempah-rempah kita dengan harga yang murah Kemudian mereka jual dengan harga yang tinggi di negara asingnya di sana Jadi kenapa kamu mengizinkan mereka menggunakan pelabuhan kita yang mulia? Dan Jalal menjawab Kita menghasilkan banyak rempah-rempah daripada menggunakannya Jadi lebih baik mengeksplornya saja Namun Jodha mengatakan Lalu kenapa pemerintah Kesultanan Mughal tidak mengambil alih masalah ini? Dengan cara ini Maka para petani akan mendapatkan harga yang layak untuk rempah-rempah mereka Mendengar ini Jalal bertanya Lalu siapa yang akan mengurusi masalah ini? Dan Jodha menjawab Aku, aku yang akan mengerjakan tugas ini yang mulia Aku tahu banyak tentang rempah-rempah Dengan tersenyum Jalal mengatakan Kamu membuktikan lagi bahwa kamu memang pantas untuk menjadi ratu India, ratu Jodha Tapi jangan mengeksplor terlalu banyak rempah-rempah Karena makananku akan kekurangan rempah-rempah nantinya Mendengar ini membuat Jodha tertawa geli Beberapa saat kemudian Para menteri dan ratu berkumpul di ruang istana Mereka bertanya-tanya apa yang akan diumumkan oleh Jalal Sehingga semua ratu diminta kehadirannya Kemudian ratu Salimah berkata Aku rasa ratu Jodha pasti tahu kenapa yang mulia memanggil kita semua kesini Ya kan ratu Jodha? Namun Jodha mengatakan Jangan menggoda aku ratu Salimah Namun dengan perasaan kesal Rukaya berkata Ya aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan ratu Jodha Yang mulia memang tidak pernah melihat orang lain kecuali ratu Jodha Kadang-kadang dia itu lupa Kalau dia itu mempunyai istri yang lain juga Mendengar ini membuat mereka hanya terdiam Dengan melirik ke arah Rukaya Tidak lama Jalal pun tiba Semua orang memberikan salam padanya Kemudian Jalal berkata Aku mempunyai sesuatu yang penting Yang ingin aku diskusikan dengan kalian Tawdarmal Jika kita setuju untuk mengadakan hubungan bisnis Tentang rempah-rempah itu dengan kerajaan Inggris Maka berapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan Tawdarmal segera menghitungnya Lalu berkata Satulah koin yang mulia Kemudian Jalal mengatakan lagi Jika kita mengambil alih bisnis ini Dan mengirimkan rempah-rempah itu dengan kapal dagang kita Tentunya kita akan membelinya dari para petani Kemudian menjualnya ke orang Inggris itu Nah berapa banyak keuntungannya Tawdarmal kembali menghitung Lalu menjawab 3,5 lux koin yang mulia Kemudian Jalal berkata Jadi kenapa kita mengalami kerugian Kalau kita bisa berbuat lebih Oleh karena itu Aku perintahkan untuk mengambil alih urusan ekspor ini Di tangan kita Dan kita yang akan mengurusnya Sebarkan berita ini ke seluruh rakyat Dan juga para petani Namun Abu Fazal bertanya Tapi yang mulia Siapa yang akan mengurus persoalan ekspor ini Dengan melirik ke arah bilik ratu Jalal menjawab Ratu Jodha yang akan mengurusinya Karena ini semua adalah idenya Ratu Jodha ingin memberikan keuntungan Untuk para petani Tawdarmal Bantulah Ratu Jodha untuk menangani permasalahan ini Mendengar ini membuat rukanya semakin kesal terhadap Ratu Jodha Beberapa saat kemudian Birbal menghampiri orang-orang Inggris itu Seraya berkata Yang mulia setuju untuk mengadakan bisnis dengan kalian Tapi kalian tidak bisa mengekspor secara langsung Karena pihak kerajaan lah yang akan menangani permasalahan ini Kemudian dia pun pergi dari sana Dengan orang-orang Inggris itu yang tidak suka mendengarnya Keesokan harinya Para petani telah berkumpul di halaman istana Kemudian Jalal berkata Mariam Uzamani telah memanggil kalian semua kesini Mariam Uzamani telah bekerja sangat keras Untuk melayani kalian semua Dia ingin berbicara dengan kalian Dia ingin memberikan kebahagiaan untuk rakyatnya Kemudian Jodha pun mulai mengutarakan pendapatnya Dengan berkata Saat ini kita telah memperluas hubungan bisnis kita dengan orang-orang Inggris Mereka membeli rempah-rempah dari kalian Dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi Mereka mengambil banyak reputasi nama baik dari pekerjaan kalian Dan untuk mengembalikan reputasi kalian Kami telah memutuskan untuk membeli rempah-rempah dari kalian Dan kemudian akan kami jual kepada orang-orang Inggris itu Dengan brand kesultanan Mughal Kalian akan mendapatkan keuntungan ganda Dan juga akan dihormati Aku ingin bantuan kalian dalam hal ini Mendengar ini membuat para petani sangat senang dengan pemaparan Ratu Jodha Mereka berkata Anda telah bekerja keras untuk kami Mariam Uzamani Oleh karena itu kami akan bersama dengan Anda Hidup Mariam Uzamani Hidup Mariam Uzamani Hidup Ratu India Hidup Ratu India Kemudian Jodha menghampiri para Ratu Seraya berkata Untuk para wanita yang ada di sini Aku membutuhkan wanita di harem untuk membantuku juga Kita harus memilih kualitas sama rempah terbaik Dan untuk memimpin pekerjaan ini Aku hanya mempunyai satu nama dalam pikiranku Yaitu Ratu Salimah Mendengar ini membuat Salimah tersenyum Namun tidak pada Rukaya Dia sangat kesal atas perlakuan Ratu Jodha Yang tidak menganggap dirinya sebagai istri pertama yang mulia raja Melihat wajah masam pada Rukaya Jodha berkata Kalau Ratu Rukaya bersama-sama dengan kita Maka pekerjaan itu akan menjadi lebih baik Tapi Ratu Rukaya mempunyai banyak pekerjaan di harem Maka aku tidak ingin memembaninya Mendengar ini membuat Rukaya tersenyum tipis Namun di dalam hatinya dia berkata Lihat saja nanti Kamu tidak bisa melakukan bisnis ekspor ini Ratu Jodha Jalal akan menyadarinya nanti dengan berjalannya waktu Beberapa saat kemudian Terlihat Jodha yang tengah sibuk memulai pekerjaan barunya Kepada para pekerjanya Tidak lama Jalal datang dengan menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya Melihat itu membuat Jodha penasaran Lalu bertanya Yang mulia apa yang kamu sembunyikan Dan Jalal menjawab Tidak ada Ratu Jodha Coba kamu tebak Kira-kira apa yang aku bawa ini Kalau tebakanmu tepat Maka benda ini akan menjadi milikmu Dan yang lainnya akan menjadi milik istriku yang lain Jodha semakin penasaran Lalu berkata Apa itu? Hmm apa itu gelang? Kaluh? Atau apa? Dengan tersenyum Jalal mengatakan Kamu hanya memiliki satu kesempatan Ratu Jodha Jika kamu tidak bisa menebaknya Maka aku akan memberikannya kepada orang lain Mendengar ini membuat Jodha sedikit kesal Kemudian dia pun duduk di tepi meja riasnya Seraya berkata Yang mulia Maukah kamu menaruhkan bunga itu di rambutku ini? Mendengar ini membuat Jala terkejut Karena Jodha berhasil menebak apa yang dibawanya Lalu bertanya Bagaimana kamu bisa tahu Ratu Jodha? Dan Jodha menjawab Aku tahu dari baunya yang wangi Kemudian Jala segera mendekat ke arah Jodha Dan menyematkan bunga mawar itu di rambut Jodha Lalu berkata Apa yang aku suka kamu selalu mengingatnya Keesokan harinya di halaman istana Abu Fazal berkata Yang mulia Pangeran Mir Zahakim telah mengirimkan pesan pada kita Dia bilang Mir telah menyerang mereka Dia membutuhkan bantuan kita Mendengar ini membuat Jala sangat kesal Lalu berkata Kirimkan Daniel bersama pasukan Rahim kamu juga pergi bersama mereka Kemudian Rahim dan yang lainnya pun segera pergi untuk menjalankan perintah Di samping itu terlihat Jodha Salima dan Rukayah yang tengah memeriksa rempah-rempah Todarmal berkata Yang mulia ratu Sekali saja rempah-rempah ini mencapai sana Maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan Namun di dalam hati Rukayah dia berkata Aku harus melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana ratu Jodha Sahabat bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya Jangan lupa untuk mengetahui kisah selanjutnya